Kemudian kendaraan selama berjam-jam di pelabuhan Ciwandan membuat sejumlah pemudik kendaraan roda 2 pingsan. Para pemudik yang pingsan segera dibawa petugas ke posko kesehatan untuk beristirahat dan mendapatkan pertolongan pertama. Rata-rata para pemudik mengalami dehidrasi dan kelelahan. Pihak pelabuhan pelindung regional 2 Banten, Ciwandan mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air sebagai usaha mengurangi udara panas sebagai pemudik. Jumlah kendaraan roda 2 di pelabuhan PT Pelindo Ciwandan kota Cilegon, Banten sesak dan meluber sampai menimbulkan antrean 1 km dari tempat parkir utama. Kondisi ini melonjak 2 kali lipat apabila dibandingkan dengan jumlah lonjakan pada Sabtu kemarin. Ribuan orang yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman ini pun tampak kelelahan dan tertidur di atas kendaraan yang mereka tumpangi. Sementara itu, sodara, pantauan di ruas tol Palikanci, kilometer 193 kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ramai lancar. Petugas memberlakukan satu arah atau one-way di jalur A dan B. Selain kendaraan pribadi berplat nomor Jakarta, sejumlah bus yang mengangkut para pemudik dengan bus mudik gratis juga tampak hilir mudik melintas.